Berita berikut ya Saudara, Presiden Jokowi Dodo telah membantah pernyataan mantan ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut ia meminta KPK menyetop penyidikan Setia Novanto dalam kasus korupsi EKTP. Mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus Guru Besar Hukum UNHAS, Hamid Awaludin, justru melihat Jokowi punya alasan melindungi Setia Novanto. Masuk Presiden itu marah, Presiden itu marah, menginginkan karena baru saya masuk itu dia sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Setnoff. Menyusul pertanyaan ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo di program ROSI yang menyebut Presiden minta penyidikan Setia Novanto di kasus korupsi EKTP dintikan, Jokowi pun bereaksi. Jokowi membantah ia mengintervensi kasus hukum Setia Novanto. Selain membantah adanya agenda pertemuan seperti yang disebut Agus, Jokowi berhalibi ia telah minta Setia Novanto agar menjalani proses hukum di KPK. Lebih lanjut, Jokowi bertanyakan apa motif Agus Raharjo mengumbar tuduhan intervensi itu. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak? Saya suruh cek, saya sehari kan berapa puluh pertemuan, saya suruh cek di apa, di Seknek. Tidak ada agenda yang di Seknek tidak ada, jadi tolong di cek, di cek lagi saja. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin, menilai tak ada motif politik dari pengakuan mantan ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut diminta Presiden menyetop penyidikan Setia Novanto. Hamid justru melihat Presiden Jokowi sendiri punya motif untuk melindungi Setia Novanto. Kedua, benang merah yang orang bisa kait-kaitkan adalah Sudirman Said yang juga mengaku bertemu Presiden dan Presiden ketika itu suara tinggi menyual langkahnya Sudirman Said membawa Setia Novanto ke Mahkamah Etika DPR dengan kasus permintaan Papa minta saham di Priport. Partai Golkar dibawa kepimpinannya, mendukung Pak Jokowi menjadi Presiden periode kedua. Nah, coba lihat ya. Itu kan Pak Jokowi baru dua tahun menjadi Presiden. Dan hubungan dengan PDIP, Ibu Merawat itu sudah mulai ada ganjalan kan? Karena kasus Rini, Menteri BUMN. Nah, tiba-tiba ada partai besar. Ingat ya, Golkar itu partai besar, bukan partai pelengkap penderita lho. Yang langsung memencolongkan beliau kan? November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi mega proyek EKTP. Kala itu, Setnof merupakan Ketua DPR, sekaligus Kuta Umum Partai Golkar, salah satu pila utama pendukung pemerintah periode pertama Jokowi.